Halo ketemu lagi di RL Chess Jadi hari ini saya akan membahas Sebuah artikel yang menarik banget Untuk disimak Untuk kalian simak sampai habis Apalagi untuk kalian yang Sangat sangat suka dengan catur Dan kita akan membahas calon Bobby Fischer baru Dan calon Grandmaster termuda di dunia Yang akan mematakan Rekor Grandmaster termuda dunia Dari Sergei Kayakin Yang terakhir kali itu Tahun 2002 Udah 19 tahun sampai sekarang Anak ini Mengerti Rule dari catur itu Peraturan permainan catur itu Pada saat umur 2 tahun setengah bulan Dia menjadi Pecatur profesional itu Pada saat umur 7 tahun dan 6 bulan Dia menjadi master nasional termuda di Amerika Pada saat umur 9 tahun dan 2 bulan Pada akhir 2019 Dia mematakan rekor Dia mematakan rekor Pragnananda Untuk menjadi master internasional termuda di dunia Pada saat umur 10 tahun 9 bulan dan 3 hari Siapakah namanya Siapakah namanya Dia adalah Bimanyumisra Anak muda yang tinggal di New Jersey Amerika Dia memiliki Dia memiliki amazing talent Dan dia sekarang Dalam proses mematakan Menjadi World Youngest Grandmaster Menjadi Grandmaster termuda di dunia Tapi Tunggu dulu nih Apakah Pada saat Pandemi Covid-19 Seperti sekarang Ada pengaruh Untuk Mimpi-mimpinya dia Untuk menjadi Grandmaster Termuda di dunia Ternyata enggak Absolutely nothing Enggak ada perbedaannya Mari kita simak Amazing story ini Apakah Bimanyumisra Akan menjadi Grandmaster termuda di dunia Ketika Bimanyumisra mematakan rekor Pragnananda Untuk menjadi Master internasional Itu perbedaannya 17 hari ya Dengan Pragnananda We knew the boss was special Kita tahu bahwa Anak ini tuh Spesial banget Abimanyum Achieve Pada Merahinya Pada akhir 2019 Dan punya Satu tahun Dan sembilan Satu tahun Dan sembilan bulan Untuk mematakan Rekor Karyakin Sebagai Grandmaster Termuda di dunia Sergei Karyakin Adalah Seorang Prodigy Grandmaster juga Dari Rusia Dia Menjadi Grandmaster Pada saat usia 12 tahun 7 bulan Melihat Kekuatannya Abimanyu Abimanyu Dan Bagaimana dia Improve permainan dia Ini terlihat Memungkinkan Pada saat Awal tahun 2020 Kita tahu Dunia Mengalami Kaos Akibat Coronavirus Virus Jadi Jadi si Abimanyu Harus Menyimpan Mimpinya Dulu Untuk Stay at home Dan Dan Pada saat Pada saat Akhir tahun 2020 Dia Bersama Orang tuanya Orang tuanya Sangat support Memikirkan Cara Untuk Dia bisa Break the Youngest Grandmaster World In the world Chess In the world Kita tahu Pada 2021 Akhirnya Mulai Dibukalah Lockdown Lockdown Itu Gak Separah Pada tahun 2020 Kita tahu Pada saat Anak Kecil Yang Sangat Tumbuh Dalam Permainan Dalam Pion Dalam Perwira Yang Tumbuh Pada saat Umur Dua Tahun Setengah Bulan Ini Itu adalah Periode Yang Sangat Sulit Dan Di Desember 2020 Abimanyu Begin Playing Some Turnamen In the USA Dia Main Di Turnamen Di Negaranya Di Amerika Dengan LOR Rating 2338 Dan Waktu Itu Gak Ada Norma And No Grandmaster Norm In Hand The Aim of Breaking Karyakin Record Of Becoming Grandmaster By The Eight Of Twelve Years And Seven Month Look Difficult Kayaknya Pada Saat Itu Sesuatu Yang Sulit Abimanyu Memiliki Memiliki Waktu Has Time Until 5th Of September 2021 5th September 2021 Waktu Tenggat Waktunya Dia Untuk Mematakan Rekor Sikaryakin Untuk Menjadi Grandmaster Termuda Di Indonesia Yang Masih Bertahan Sampai Sekarang Udah 19 Tahun Dia Mengikuti Turnamen Namanya Thanksgiving CSA Grandmaster Norm Invitational Invitational In December Ini Membantu Turnamen Ini Membantu Dia Meraih LO 18 LO Rating Tapi Berikutnya Dia Mengikuti Winter GM Norm Invitational Hasilnya Nggak Bagus Dia Malah Kehilangan LO 19 Poin Jadi Berbeda Dengan Yang Sebelumnya Dia Malah Minus Satu Ya Kalau Dihitung Dan Pada Bulan Februari 2021 He Play A Six Round Event At The Karloid Master Dia Main Turnamen Lagi Dan Dapat LO Rating 16 Sebelum Maret 2021 Abimanyu Udah Mendapatkan LO Rating LO Rating Dia Has Improved Menjadi 2370 Dan Saat Saat Itulah Dia Akhirnya Bersama Orang Tuanya Bokapnya Yang Selalu Dukung Dia Ngegas Diside Nah Mungkin Kalian Dilihat Disitu Foto Anak Kecil Yang Bersama Yang Sedang Dibangku Oleh Seorang Laki Laki Nah Itu Ayahnya Abimanyu Namanya Herman Misra Yang Mengenalkan Dia Pada Catur Abimanyu Performance Helped Him Gain 37 LO Point Dia Mendapatkan 37 LO Rating Dari Mengikuti Spring 2021 Double CSA GM Nom Event Jadi Dia Bener Bener Langsung Ngegas Lumayan Cukup Banyak Yang Naiknya But More Importantly He Beat Three Extremely Strong Player Jadi Lebih Kerennya Lagi Dia Ngalahin Tiga Grandmaster Yang Cukup Kuat Di Turnamen Itu Yaitu Belos Vladimir Yang Brelor Rating 2521 Terus Pro Haskah Pro Haskah Peter Yang Brelor Rating Hampir 2600 Dan Hilby Cray Braille Rating 2400 Lebih Terus Kalian Mungkin Lihat Disit Ada Foto Slideshow Anak Kecil Megang Majalah Tulisannya Chess Life Nah Nah itu Abimanyu Made it To The Cover Of Chess Life Chess Life Magazine Run By The US Chess Federation Which is One Of The Most Widely Read Chess Magazine In The World Salah Satu Majalah Catur Yang Banyak Sekali Dibaca It Was The End Of March Pada Akhir Maret Abimanyu Udah Hampir Mencapai L Rating 2400 Dia Akhirnya Nyentuh L Rating 2400 Dia Masih Punya 6 Bulan Untuk Mematakan Rekor Menjadi Grandmaster Termuda Di Dunia Dan Tapi Malah Makin Kelihatan Bahwa Sepertinya Ini Bisa Nggak Ya Selama Kurang 6 Bulan Ini Sampai September Dia Butuh 92 L L L Rating Dan Dia Perlu Dapet Normal Grandmaster 3 Normal Grandmaster Apalagi Sekarang Berpergian Agak Sulit Karena Coronavirus Tapi Keluarganya Ini Nggak Mau Menyerah Dan Si Abu Bimanyu Juga Punya Semangat Yang Kuat Dia Akhirnya Memutuskan Untuk Terbang Ke Hongaria Dimana Hongaria Adalah Sering Mengadakan Turnamen GM Yang Menghasilkan Nom GM Kalau Kalian Lihat Ada Seorang Perempuan Meluk Sama Anak Kecil Perempuan Juga Nah Itu Ibunya Si Abu Bimanyu Juga Adeknya Bapaknya Bapaknya bilang Abimanyu Karena dia Dilatih oleh Grandmaster Yaitu Grandmaster Arun Prasad GMA Dari India Dan GMA Mages Chandran Dan juga Dia ikut Pelatihan Pro chess Training Nah Nah Ini Yang Ngebuat Dia Jadi Become Stronger Chess Player Dan Ayahnya Ini Sampai Berjuang Banget Gitu Dia Udah Ngabisin 200 Ribu US Dollar Coba Kalau Dirupiahin Berapa Itu Sebuah Harga Yang Cukup Ya Bisa Dikalkulasikan Untuk Mematakan Rekor Dunia Juga Sebuah Mimpi Yang Besar Tapi Ini Dilakukan Dengan Happy Karena Ini Merupakan Passion Dari Anaknya Kalian Juga Lihat Mungkin Foto Meja Kecil Dengan Laptop Nah Itu Mejanya Dia Selama Di Hongari Mejanya Bimanyu Dia Tinggal Di Sebu Apartemen Di Hongari Dia Makan Makan Kanan Situ Dan Untuk Menjaga Fisiknya Dia Staminanya Dia Selama Corona Ini Dia Selalu Kayak Ngirup Apa Si Ya Buat Disappetan Gitu Kayak Apa Buat Ngilangin Dia Ngejaubin Dia Dari Corona Juga Dia Menjaga Physical Sapenya Dengan Berjalan Kaki Berkilo Kilometer Gitu Dan Disana Main Catur Juga Harus Pake Masker Bayangin Coba Main Catur Pake Masker Itu Nggak Enak Baget Tapi Nggak Mudah Gitu Tapi Lebih Ini Lebih Nggak Mudah Lagi Kalau Dia Nggak Ikut Turnamen Lebih Menyakitkan Lagi Ibarat To Play The Enter Turnamen With A Masker Your Face Is Not Easy But The Other Choice To Not Play Turnamen Was Even More Painful Nah Abimanyu Itu Sekarang Lagi Ikut Akhirnya Abimanyu Itu Ikut Turnamen Namanya Second Verse Camp So Grandmaster Dia Dapet 16 Tambahan Elor Rating Dan Tapi Sayangnya Dia Nggak Dapet Normal Grandmaster Disini Terus Dia Ikut Turnamen Lagi Namanya Fair Capso GM April 2021 2021 Baru Delor Rating Naik Menjadi 2445 Untuk Ke Hongari Itu Ayahnya Ini Bercerita Bahwa Dia Butuh 10 Hari Untuk Di Karantina Dia Butuh PCR Sampai Dua Kali Sampai Beberapa Kali Dan Tapi Setelah Ini Setelahnya Ini Setimpal Dia Ngerasa Bahwa It's all It's all Making sense Now Karena Anaknya Ini Berhasil Mendapatkan First GM Di Turnamen Di Hongaria Kalau Kalian Lihat Foto Yang Rame Rame Lagi Berdiri Pemain Orang Orang Kalian Bisa Temuin Nabi Manu Itu Yang Di Center Mantan Pelatihnya Pelatihnya Arun Prasad Dia bilang Selamat Untuk Abimanyu Dengan Bahasa Inggris Congrat To My Student Abimanyu Misra Completing His First GM He His Twelve Years And Three Month All Now Has Until September To Beat The World Record Of Becoming Young Grandmaster In The World Previously Hilt By Sergei Karyakin Since 2022 Thanks To GM Mages Chandran Pancatan For Helping Him Overcome His Weaknesses And Improve His Endgame Skills To A Great Extent My Visus To His Father Herman Mishra For Taking Him To Europe During This Uncustained Time To Make Sure Abimanyu Get Enough Chance To Make The World Recount Gila Keren Sih Dua-duanya Sama-sama Kompak Bokap Dan Anak Ini Dan Sekarang Abimanyu Udah Berhasil Mendapatkan First GM Nom Nah Dia Sekarang Lagi Ngeburu Norma Grandmaster Keduanya Nah Sampai babak 6 Di turnamen First Saturday Grandmaster Di Hongaria Dia lagi memimpin turnamen nih Dan hasil terbarunya Dia juara Disini Dan dia Udah dapet Second GM nya Dan dia tinggal Mendapatkan Satu lagi GM 6 nya Dan Nah itu bakal Jadi break record Nah Buat yang nanya Tadi kan udah dijelasin His father spent About Twenty Two hundred 200 ribu US dollar Untuk Membiayai Anaknya ini Untuk Menjadi Grandmaster Termuda Di dunia Tapi Tidak hanya itu Anaknya juga punya Passion Di catur Jadi Ini Sejalan Gitu Dan Dia juga Cara Dan karena sekarang Udah Tabungannya hampir habis Kedua orang tuanya ini Bekerja di bidang IT profesional Di sebuah database Company Dan Dia juga Membuat Kayak Donate online Gitu Donasi online Dengan support Abito Become Yang SGM Chessward Bisa disitu Gitu deh Nah Kalau ditanya Pendapat gue Gimana Berhasilkah Dia Dia butuh Empat bulan lagi Dan butuh 33 elo rating Kayaknya Ini bakal Bakal jadi Grandmaster Termuda Di dunia Kalau kalian Gimana Nah Kalau kalian Suka Dengan Artikel ini Dengan story ini Jangan lupa Untuk Like Share And subscribe Dan Comment Kalian Mau Cerita Apa lagi Oke Kenuna Sumus Kok gini Kenuna Sumus Thank you